Pada episode sebelumnya merupakan awal mula pertemuan Hayato dengan kelima wanita bidadari. Meski pada awalnya hubungan mereka sangat buruk, namun secara perlahan-lahan Hayato mulai dekat dengan kelima bidadari. Mulai dari belajar membuat kopi dengan Akane, jalan-jalan ke kota bareng Siriho, dan juga baku hantam dengan cucunya Om Yanto. Seiring berjalannya waktu, membuat kelima wanita juga perlahan-lahan mulai jatuh cinta kepada si Hayato. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Megamindo Cafe part kedua. Setelah panen keuntungan dengan berjualan kopi menggunakan gerobak keliling, kini Hayato telah kembali menjadi bartender di Cafe Familia. Berkat promosi yang dilakukan oleh Riho, membuat pelanggan Cafe Familia juga terus mengalami peningkatan setiap harinya. Siragiku pun bilang bahwa sekarang Hayato sudah semakin layak untuk menjadi seorang manajer. Tepat setelah berkata seperti itu, Riho pun datang untuk segera membantu. Meski dirinya baru saja pulang dari kuliah, namun Riho ingin bekerja keras bagaikan nafas kuda. Mengingat, jika lo dalam waktu satu tahun cafe tidak meraih keuntungan, maka Hayato akan segera menutup Cafe Familia. Dikalah hari menjadi malam ketika ingin buang air, Hayato melihat kamar milik Riho yang masih terang-benerang. Merasa penasaran akan hal itu, Hayato pun langsung segera masuk ke kamar milik Riho. Untungnya saja nggak ada genre yang aneh-aneh. Ternyata hampir setiap malam, Riho selalu saja begadang untuk mempromosikan Cafe Familia ke sosial media. Itulah kenapa setelah festival bunga sakura, Cafe Familia selalu saja dibanjiri oleh pelanggan setiap harinya. Melihat akan hal itu, Hayato pun langsung bertanya kenapa Riho berusaha sekeras itu. Mengingat, Riho itu adalah pekerja paruh waktu yang kerjaannya cuma sebatas bantu-bantu doang. Seketika, mengingatkan Riho dengan kenangan kelam bersama ibunya sendiri. Tidak dijelaskan konflik masalahnya itu apa, namun akibat kurang berusaha membuat ibunya Riho sangat membenci anaknya sendiri. Untungnya saja di kala depresi, Riho pergi ke Cafe Familia dan bertemu dengan nenek Sajiko. Itulah alasan kenapa Riho bekerja mati-matian untuk mempromosikan Cafe Familia. Mengingat Cafe Familia itu telah menyelamatkan hidupnya. Namun begitu mendengar kata-kata dari Hayato, seolah-olah usaha keras yang dilakukan oleh Riho itu tidak ada gunanya. Hayato segera bilang, Jika Riho selalu bekerja keras maka mental atau kesehatannya hanya akan bertahan dalam waktu satu tahun saja. Dengan kata lain, Hayato ini sangat khawatir dengan si Riho. Hayato kembali menegaskan bahwa bekerjalah dengan normal dan lakukan apa saja yang ingin Riho lakukan. Karena Hayato akan selalu mengawasi dan menjaga Riho selama dia berada di Cafe Familia. Secara mengejutkan, perlakuan yang Hayato lakukan itu sama seperti yang dilakukan oleh nenek Sajiko. Teringat kembali dengan ramalan pada episode sebelumnya bahwa Hayato merupakan orang yang dapat diandalkan. Memperbesar potensi Hayato sebagai jodoh milik si Riho. Anjes. Di hari berikutnya, Hayato mengucapkan terima kasih kepada para bidadari. Karena berkat kerja kerasnya, membuat Cafe Familia semakin lama makin kebanjiran akan pelanggan. Setelah selesai makan, Akane segera pergi ke suatu tempat. Hayato yang penasaran akan hal itu langsung bertanya Akane mau pergi kemana. Nah, ternyata, eh ternyata, Akane merupakan gitaris sekaligus vokalis pada band ini lokal. Namun ketika para bidadari ingin melihat perform bandnya, Akane sama sekali tidak mau memberitahu. Kebetulan karena oven di Cafe Rusak, si Ragiku meminta Hayato untuk membeli oven yang baru. Dan daripada gabut mumpung masih libur, Hayato memutuskan untuk membeli oven sekaligus jalan-jalan di sekitar kota. Tek 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 tek, dikala pulang membeli oven, Hayato mendengar percakapan para NPC yang bilang, bahwa permainan gitar dan suara Akane itu sangatlah bagus. Apakah Akane yang dimaksud adalah Akane selaku seng aku? Hmm. Terlepas dari itu, mumpung masih di kota, Hayato memutuskan untuk jalan-jalan di kota sembari menikmati suasana senja. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya. Begitu konser dimulai dan setelah konser selesai, para penonton bersorak meriah lantaran konser yang dibawakan oleh bandnya Akane itu sangatlah bagus. Di kala pulang sebenarnya anggota band ingin mengajak Akane untuk mabar atau makan bersama. Sayang bahwa Akane sudah memiliki janji makan malam dengan keluarganya. Yuk, seng. Eh? Ternyata, sedari tadi Hayato juga melihat konser band milik Akane. Ketika pulang, Akane sangat malu karena Hayato telah melihat konser bandnya, mengingat tanggota keluarga familia aja gak ada yang pernah melihat Akane tampil. Hayato juga memuji bahwa vokal dan gitar yang dimainkan oleh Akane terdengar sangat bagus, seketika membuat Akane langsung tersipu malu. Waduh, iya iya, seng. Sesampai di kereta, Hayato bertanya kembali kenapa Akane tidak ingin keluarga familia melihat akan konsernya. Akane pun menjawab bahwa bermain musik itu hanyalah untuk menghabiskan waktu. Bagaimanapun, apapun yang Akane lakukan itu tidak ada artinya. Mendengar akan hal itu, perlahan-lahan Hayato mulai sadar bahwa semua bidadari yang tinggal di cafe familia memiliki kenangan suram pada masa lalunya. Hayato bilang jika Akane tidak bersungguh-sungguh atau main musik cuma karena gabut, maka sudah dipastikan lagu yang dibawakan tidak mampu menyentuh hati para pendengar. Bagaimanapun, setelah mendengar lagu yang dibawakan oleh Akane membuat hati milik Hayato jadi tersentuh. Bahkan Hayato juga sampai membeli CD yang berisi lagu band milik Akane. Atau dengan kata lain, Akane itu bermain musik secara bersungguh-sungguh. Mengetahui terdapat seseorang yang sadar akan tekad dan kesungguhannya seketika membuat Akane langsung tersipu malu. And yes. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada kehidupan Akane di masa lalu? Jawaban itu akan kalian temukan seiring berjalannya cerita. Di hari berikutnya karena hari libur, para bidadari pun berkumpul membahas tentang Hayato selaku manajer mereka. Mulai dari pertemuan awal, insiden pas mereka diusir, toko dirusak pas festival bunga sakura, hingga bakuh hantam melawan cucunya Om Yanto. Riho pun dibuat heran. Meski Hayato dikelilingi oleh wanita cantik kenapa jiwa lelakinya sama sekali tidak mengebung-gebung. Apakah jangan-jangan? Terlepas dari itu teringat dengan perkataan Hayato bahwa jika selama satu tahun kafe sepi, maka dirinya akan menutup kafe familia. Namun mengingat akhir-akhir ini kafe familia kebanjiran akan pelanggan, maka sudah dipastikan Hayato akan terus menjalankan kafe familia hingga dirinya berkeluarga. Berbicara mengenai keluarga, para bidadari penasaran besok istrinya Hayato itu bakal seperti apa. Masing-masing bidadari juga menegaskan bahwa mereka tidak ingin menjadi istri Hayato karena satu dan berbagai macam alasan. Terkecuali bagi Akane yang langsung bilang bahwa dirinya sama sekali tidak keberatan menikah dengan Hayato. Hayalah. Mendengar akan pernyataan itu seketika membuat para bidadari lainnya langsung kaget sekaget-kagetnya. Tapi bohong. Di hari berikutnya di kala kafe masih libur, mendengar suara Hayato dan Shiragiku yang bilang punyamu terlalu besar pasti gak bakal muat. Dengan cepat Riho langsung menggerebek mereka berdua. Ternyata Hayato meminta Shiragiku untuk diajari membuat sandwich atau roti lapis. Terlalu besar dan tidak muat menunjukkan tomat yang terlalu besar dan tidak muat jika dimasukkan ke dalam sebuah roti. Meski roti yang dibuat oleh Hayato itu gagal semua, namun Shiragiku memuji akan semangat dari Hayato dalam membuat roti lapis. Ketika membuat Hayato langsung tersipu malu. Tidak ingin kalah, Riho juga memuji Hayato bahwa dirinya sudah layak menjadi seorang manajer. Seketika malah Riho lah yang tersipu malu. Masih tidak ingin kalah, disini Riho bilang bahwa sandwich yang dibuat oleh Shiragiku itu terlihat sangat jadul. Maka dari itu, Riho akan mengajari Hayato cara membuat sandwich yang kekinian atau yang paling terupdate lah. Mendengar kata sandwich jadul padahal itu adalah resep dari nenek Sachiko, disini Shiragiku mendeklarasikan perang kepada Riho tentang sandwich manakah yang rasanya paling enak. Apakah resep buatan nenek Sachiko atau sandwich kekinian versi si Riho? Untuk penilaiannya akan diserahkan kepada Hayato. Tek 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 tek, begitu selesai membuat roti, mereka berdua menyuruh Hayato untuk memilih roti mana yang paling enak. Namun Hayato yang sudah kenyang memakan roti buatannya yang gagal, memutuskan untuk kembali ke kamar untuk beristirahat. Tentu, hal itu membuat Shiragiku dan Riho merasa agak kecewa terhadap Hayato, karena mereka berdua ingin Hayato memilih salah satu di antara mereka. Milih roti sandwich maksudnya. Di sisi lain, pada studio band sesuai saran dari Hayato, disini Akane ingin mengubah nama bandnya. Di waktu yang sama ketika berdiskusi, secara tiba-tiba ponsel milik Akane bergetar menandakan terdapat sebuah panggilan. Namun bukannya diangkat, justru Akane malah segera menyembunyikan ponsel itu. Tuh, hayalah. Tidak berhenti sampai disitu saja, anomali atau kejadian aneh juga terjadi pada si Ami. Bagaimana enggak? Ami yang selalu ceria, heboh, dan ceroboh, secara tiba-tiba menjadi manusia normal pada umumnya. Merasa penasaran akan hal itu, dengan cepat Hayato langsung bertanya kepada Akane tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, sikap Ami menjadi aneh akibat di tempo lalu dirinya mengalami kekalahan ketika tanding karate. Sebagai bos yang baik, Hayato langsung memanggil Ami untuk bertanya kepada Ami secara langsung. Ami pun bercerita bahwa dirinya kalah tanding pada turnamen karate. Mental Ami semakin memburuk. Ketika pelatihnya bilang walaupun manusia sudah berusaha keras, tapi tetap saja ada suatu hal yang mustahil untuk dicapai. Atau dengan kata lain, meski Ami berusaha keras dirinya tidak dapat mengalahkan orang itu. Hayato pun bilang penyebab Ami kalah mungkin saja akibat dirinya terpaku pada satu jurus atau satu teknik. Jikalau saja Ami tidak terpaku pada satu jurus, bisa saja Ami dapat mengalahkan semua lawan dengan sangat mudahnya. Mengingat, pada tempoh lalu Ami berhasil meratakan temannya cucunya si Om Yanto. Mendengar akan hal itu membuat Ami kini menjadi semangat kembali. Dirinya juga berjanji bahwa akan mencoba jurus lain dan tidak terpaku pada jurus Hadoken. Yep, penyebab Ami kalah akibat dirinya menghalu bisa ngeluarin jurus Hadoken sama seperti jurus pada game yang berjudul Street Fighter. Namun di waktu yang sama ketika Ami kembali semangat, lagi-lagi dirinya menghancurkan laptop milik Hayato. Anomali atau kejadian aneh ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Yaelah bang, dari tadi anomali mulu sih. Yo, nggak tahu kok. Di hari berikutnya, seperti biasa, Cafe Familia selalu saja dibanjiri oleh pelanggan. Sayang, di saat ramai-ramainya justru malah terjadi kejagalan. Seperti halnya si Ragiku yang selalu bengong, Ami yang jatuh, Ryo nggak mau bantu padahal biasanya si paling semangat, dan... Dikalah hari menjadi malam, setelah melihat anomali di sepanjang hari, Hayato mulai sadar bahwa bukan para bidadarilah yang telah berubah, melainkan Hayatolah yang terlalu berharap kepada mereka semua. Mengingat mereka itu adalah pegawai paruh waktu bukanlah anggota keluarga asli. Lah, katanya mereka itu adalah keluarga bang. Iya. Tapi bagi Hayato, kata keluarga itu hanyalah sekedar hubungan palsu, dan hanya berlaku ketika nenek Sachiko itu masih hidup. Tidak ingin membuat hubungan yang ambigu, Hayato segera pergi ke para bidadari untuk memperjelas bahwa hubungan keluarga itu adalah palsu. Tepat ketika Hayato membuka pintu, tidak disangka para bidadari telah menyiapkan pesta dalam rangka memperingati 2 bulan dibukanya cafe familia. Dari sini mulai terjawab alasan kenapa Shiragiku kebanyakan benggong, yakni dirinya terlalu fokus dalam menghias kue. Rihu, Akane, dan Oka nggak mau bantu, yakni mereka sibuk dalam menghias ruangan. Dan untuk Ami ini murni jatuh aja sih sebenarnya. Meski istilah keluarga dulunya diciptakan oleh nenek Sachiko, tapi para bidadari memperjelas bahwa hubungan keluarga mereka itu adalah asli. Anjas, yang asli ada cap nafas kudanya. Di waktu yang sama ketika merayakan pesta, secara tiba-tiba terdapat panggilan pada ponsel milik Akane. Bagi yang nggak sadar, orang yang menelpon adalah orang yang sama ketika Akane lagi ngumpul bersama anggota bengnya tadi. Namun ketika diangkat, dengan wajah sedih Akane bilang, Baiklah aku paham, wahai ibu. Menandakan bahwa Akane sedang tidak baik-baik saja. Wahai Allah.